Intro Pram, mau sampai kapan lu begini? Ada yang mau ketemu sama lu? Gua harap lu bisa bantu Selamat siang, Kak Saya nyonya Haka Kinan merekomendasikan kamu untuk membantu putri kami melatih Kinan juga sudah menceritakan semua tentang kamu Saya berharap kamu... Anda datang pada orang yang salah Anda juga datang pada waktu yang salah Saya tidak mau tau-menau Jika kamu sudah berupa pikiran Kami bisa datang ke rumah kami Tenang aja, Nya-Nya Saya nggak akan datang Apa nggak bisa? Sekali aja kamu melihat anak itu dulu Karang nggak mau Terakhir kali sekarang bersama anak-anak Karang nggak bunuh Kamu harus melihat kondisi melatih dulu, Karang Kalau sekiranya kamu sudah melihat kondisinya Kamu tidak ingin membantu Tidak masalah, Karang Anak itu membutuhkan dokter Bukan orang yang menurut pengadilan Tidak memiliki pendidikan akademis yang memadai Tentang mendidik anak-anak Coba kamu ingat Belasan taman baca di kota Bahkan taman bermain kamu dirikan Itu karena kamu mencintai anak-anak, Karang Itu karena kamu percaya Masa depan yang lebih baik Berada di gengaman dengan mereka Kamu bisa bantu anak itu, Karang Maaf bu, ada tamu yang mencari ibu Orangnya laki-laki Terus matanya nggak kedip-kedip Serem deh bu, pokoknya Suruh tamunya masuk Hah, masuk bu Iya, masuk Kamu tahu siapa yang di atas? Tuh loh, yang kemarin aku ceritain Sampai pagi, Karang Sampai pagi Silahkan duduk, nak Itu putri kami satu-satunya melatih Salah, ma Karang akan makan tuh sama-sama dengan kita Saya tidak datang kesini untuk meminta-minta sarapan ya Oh iya, maaf Salah, maaf Salah, maaf Salah nggak jadi Makannya yang bener ya Apakah dia selalu makan seperti itu? Tidak ada bedanya saat saikor binatang Anda bilang apa tadi barusan? Apakah dia selalu makan seperti saikor binatang? Saya pikir Anda tahu kalau melatih itu buta dan pulih Saya pikir Anda juga tahu kalau melatih itu punya keterbatasan Jadi, makan seperti apa yang Anda harapkan? Anak kita memang buta dan pulih Tuhan Tapi bukan berarti dia tidak berotak Hanya saikor binatang yang tidak berotaklah Yang tidak memilih anak makan Mengaduk-aduk makanannya Bahkan seekor monyet terlatih pun Bisa makan menggunakan sendok laku Astagfirullah Pasal Nati Nati Hei Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Saya mau ngajarinya Saya mau guna Anda Pergi dari sini Tahu atau tidak 12 jam yang lalu Saya tidak tertarik untuk membantu keluarga Anda Saya tidak berniat Meski hanya menginjakan kaki di rumah mewah kalian Buat apa? Tapi pagi ini Saya berubah pikiran begitu saja Sedetik yang lalu Saya memutuskan untuk membantu anak ini Dan tidak peduli Tuhan keberatan atau tidak Saya bilang pergi Salah Panggil penjaga dan usir dia Saya bisa sendiri Besok lusa Cepat atau lambat Suka atau tidak suka Anak ini membutuhkan saya Saya akan mengajarinya Dan menemukan cara Agar dia bisa mengenal dunia dan sisinya Maaf kiran Saya akan lebih percaya Kepada tim dokter spesialis dari Jerman Daripada anak gila itu Saya yakin mereka lebih canggih Minggu depan Saya akan berangkat ke Jerman Maaf paman Saya bertanggung jawab atas kekacauan ini Tapi saya mohon Beri sekarang kesempatan satu Kesempatan lagi paman Saya dengar Yang Tuhan lakukan berkali-kali Dan sia-sia Tolong kasih kesempatan sekarang Satu minggu saja Untuk menjadi guru melati Apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang itu? Orang bilang sekarang pembuat kajaiban bagi anak-anak Torong paman Seminggu saja Jika melati tidak ada perkembangan Saya sendiri akan memintanya pergi baik-baik Baik Seminggu saya tunggu kabar baiknya Selamat datang nak Mari Saya mau kamar saya terpisah dari kamar kalian Saya tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamar saya Tidak ada protes Tidak ada keberatan Apapun yang nyonya lihat nanti Atas apa yang saya lakukan Tidak seperti yang nyonya bayangkan Dan apapun yang nyonya lihat nanti Atas apa yang tidak saya lakukan Belum tentu Sama dengan nyonya-nyonya pikiran Tidak ada yang sedang berlibur di rumah ini Terakhir kali kalian berlibur Bukannya menjadi menyedihkan Kalau tidak pakai sendok Tidak ada sarapan Ini sendok Ini garpu Pakai ini kalau mau makan Apakah mati boleh makan? Tidak Dia tidak akan mati Meski tidak makan sendok Tuhan Tadi saya melihat pakaran Peminum-peminuman keras di kamarnya Apa? Bagaimana mungkin Kamu bisa membiarkan seorang pemabuk Mengajarkan melati? Lihat sekarang Melati jadi sakit Malam ini juga Anak muda itu harus pergi Besok aku pergi ke Jerman Dalam 3 minggu Aku tidak mau Anak muda itu masih di sini Sebenarnya aku sudah tahu Dia itu pemabuk Tapi dia mengerti anak-anak Dia menanamkan semangat Pada melati Tapi itu dulu Sekarang dengan dirinya sendiri saja Dia sudah putus asa Seorang pemabuk Maafin aku Kamu benar Biar aku yang bicara baik-baik dengan dia Oke Anda Saya tahu hanya seorang pemabuk Saya tidak mau seorang pemabuk Mengajarkan melati Tidak pernah Bukannya Anda yang harus saya pergi Sudah jam 6.30 Setengah jam lagi Anda akan pergi Sabar Biar aku yang menjelaskannya Demi melati Saya mohon Bisanya waktu 21 hari Selama Tuhan akan pergi Saya tidak bisa membohong Suami saya Tolong nyonya Jika dalam 21 hari Melati tidak ada perkembangan Saya sendiri yang akan pergi Benya Benya harus lihat mati Alhamdulillah Melati sudah bisa makan sambil duduk Apakah saya masih diberi waktu Apakah saya masih diberi waktu Apakah saya masih diberi waktu Sebuah dalam beberapa hari Kulit barunya akan tumbuh Tidak meninggalin bekas luka Kecuali yang ditelapak kakinya Halo Melati Halo Melati Hari ini hari yang berat buat kamu Kita tidak boleh putus asa Kalau memang janji umat itu ada Kita akan memberi handphone ke semua orang Bahwa lu janji-janji umat Air Melati Iya Ini air Apa yang anda dalam rumah saya Keluar Bisa-bisa yang kamu buangin aku Kasih aku kesebatan Melati tidak sama seperti 3 minggu yang lalu Jangan bicara Apa yang sebenarnya kalian recanakan Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dari aku Tuhan Diam selama Kasih kesepatan aku untuk menjelaskan Oke Tuhan Baik Saya akan pergi Ternyata memang tidak ada hasilnya Sampai sekarang Tuhan Haka pulang Melati Tidak akan pernah bisa mengandang dunia dan sisinya Sekarang Sekarang Lo bilang lo membuat keadilan itu terlihat Supaya semua orang percaya dengan janji Allah Semua itu udah gak ada lagi Janji Allah itu gak ada Keadilan itu gak ada Hidup itu selalu adil Sekarang Tanggal lahir bintang sama dengan tanggal lahir mati Hanya berbeda 3 tahun Entah ada apa dengan semua kebetulan ini Tapi Allah punya di balik itu Rencana yang lebih indah Kehidupan yang lebih baik Allah selalu benar Keputusan Allah 100% pasti baik bagi kita Semuanya udah selesai Keadilan itu gak ada Dan lo Jangan dicampur hidup gue lagi Melati Melati Hujan sayang Nanti kedinginan Anda lagi Ngapain anda Melati Pelajaran kita tentang air belum selesai Melati Ini air Kamu bisa merasakannya di selepas tangan kamu A A I R Air Air Ini bunda B U N D A Bunda A Y A H A Air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati